Intro Selamat datang kembali para partisipan ke dalam DigiWeek 2021 yang diadakan oleh Center for Indonesian Policy Studies. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, topik utama dari sesi hari ini adalah Akses Internet yang Inklusif. Untuk memberikan wawasan lebih lanjut mengenai topik tersebut, dengan penuh hormat kami telah mengundang Prof. Insinyur Nizam, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Untuk memberikan keynote speech-nya dengan tema Akses Internet yang Inklusif, Peran Literasi Digital dan Teknologi Pendidikan dalam mendukung pemulihan pasca pandemi dan menciptakan SDM yang unggul. Kepada Bapak Nizam, waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber yang berbahagia. Yang saya hormati seluruh peserta webinar Digi Week 2021 covering Indonesia Digital Economy untuk menuju ekonomi digital Indonesia yang inovatif, inklusif, dan aman. Serta rekan-rekan dari Center for Indonesian Policy Studies, CIPS, yang menyengarkan acara ini. Beri terima kasih telah kita bisa mengikuti acara ini dalam modal sehat walafiat. Saat ini, terutama di masa pandemi ini, kita rasakan bagaimana masyarakat Indonesia terpaksa atau dipaksa untuk bertransformasi secara sangat pesat menuju pada dunia digital. Di dunia perguruan tinggi, kita mempromosikan pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran, bukan ICT in Education, sudah lebih dari 20 tahun, sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Dengan keberhasilan yang rancut sangat rendah. Mendadak dalam waktu hanya satu tahun, seluruh perguruan tinggi kita sudah beradaptasi dengan pembelajaran digital. Demikian pula dengan ekonomi kita. Melalui kondisi pandemi ini, ekonomi kita dipaksa bertransformasi untuk menuju pada ekonomi digital. Dan kita melihat bagaimana dunia digital menyelamatkan kita dari berbagai macam kendala yang otherwise sulit untuk bisa diatasi tanpa penggunaan teknologi. Di mana kita harus melakukan distancing, kita harus mengurangi mobilitas, kita harus mengurangi interaksi sosial. Maka teknologi digital inilah yang memberikan solusi, memberikan kita dunia baru yang memungkinkan aktivitas-aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas kerja kita tetap bisa berjalan. Namun kita juga menyadari bagaimana kondisi masyarakat di Indonesia, kondisi ketersediaan infrastruktur jaringan di Indonesia, konektivitas masyarakat terhadap internet misalnya, itu masih jauh dari merata. Selama masa pandemi kemarin banyak sekali kita dapatkan keluhan dari masyarakat, dari anak-anak kita di pelosok negeri yang kesulitan akses pada jaringan digital. Karena bagaimana kita membangun sistem akses internet yang inklusif, ini menjadi PR besar kita ke depan. Karena kehadiran teknologi tidak bisa tidak harus menjadi bagian dari kehidupan kita dan harus kita fasilitasi bersama. Seperti selama pandemi kemarin ini, pemerintah mengeluarkan anggaran sampai triliunan, 7 triliunan lebih semester yang lalu, tahun yang lalu, hanya untuk koneksi internet. Dan itu pun hanya menjangkau kurang dari 60% anak-anak didik kita. Sungguh sangat mahal kalau kita melihat besarnya biayanya untuk koneksi internet tersebut. Oleh kerana perlu sekali kita pikirkan ke depan bagaimana kita bisa menyediakan akses terhadap jaringan ini secara kos efektif, secara murah, dan merata, inklusif untuk semua. Bisa dibayangkan kalau biaya koneksi ini menjadi beban bagi siswa, menjadi beban bagi pemerintah. Tentu seluruh anggaran operasional sekolah akan habis hanya untuk koneksi internet. Dan tingkat pendidikan kita bukannya meningkat, justru akan terkendala karena kesulitan atau mahalnya biaya koneksi tersebut. Karena ke depan kita harus memikirkan cara-cara baru untuk memberikan akses yang inklusif berkecepatan tinggi dan berjangkauan luas, merata di seluruh kanak air. Selama satu semester yang lalu, TIKTING bersama dengan ITP dan Universitas Telekom mengembangkan misalnya mini BTS untuk menghadirkan layanan konektivitas di pelosok negeri dengan biaya yang terjangkau. Kemudian juga mengembangkan device merah putih untuk memberikan akses pada pembelajaran digital tanpa harus terkoneksi ke jaringan internet. Ini semua merupakan bentuk kecil dari terobosan yang harus kita lakukan. Dulu di sekitar 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu lebih tepatnya, kita berpikir tentang pengembangan INHERENT, Indonesia Education Reset Network, jaring perkeluan tinggi yang terhubung dengan fiberoptik dengan menggunakan akses kapasiti dari industri telekomunikasi. Tahun 2012, kita sempat merancang untuk penggunaan dark fiber, akses kapasiti dari perusahaan telekomunikasi kita untuk digunakan khusus untuk jaringan pendidikan dan sekaligus untuk jaringan kesehatan dan jaringan sosial. Melalui akses kapasiti dark fiber tersebut, maka kita akan bisa mempunyai bandwidth yang lebar, jaringan pita lebar dengan broadband internet akses dengan biaya yang murah dan seluruhnya hanya untuk pendidikan dan layanan kesehatan atau fungsi sosial yang lain. Melalui jaringan pita lebar yang tersedia dan universal tersebut, itu sistem edurom misalnya, tentu akses yang inklusif akan bisa kita selenggarakan. Last mile-nya bisa menggunakan Wi-Fi atau menggunakan broadband internet akses dengan berbasis pada semacam jaringan Wi-Fi dengan radius yang tinggi, jadi mini BTS, ini perlu kita pikirkan kembali dan wujudkan bersama-sama. Termasuk juga penggunaan satelit dengan menggunakan viset untuk daerah yang sama sekali belum mendapatkan jaringan, kita bisa menggunakan viset satelit komunikasi sehingga tidak ada lagi daerah yang tidak terjangkau oleh layanan internet berkualitas dan berkecepatan cukup dengan lebar yang cukup. Selain itu juga, itu dari sisi hardware. Dari sisi software, kita juga perlu untuk menyiapkan sumbernya manusia yang kuat di bidang digital. Saat ini melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita mengakselerasi program-program mikrokredensial untuk memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mempunyai kompetensi yang tersertifikasi internasional di bidang teknologi informasi, entah itu cybersecurity, entah itu jaringan, entah itu teknologi cloud computing, entah itu teknologi machine learning, deep learning, big data analytics, dan berbagai macam teknologi yang dibutuhkan di era revolusi industri keempat ini secara masif. Paling tidak 8.000 mahasiswa memiliki program mikrokredensial di bidang terkait. Nah ini perlu sekali kita bercepat dan berkuat. Melalui mikrokredensial, mahasiswa akan mempunyai sertifikasi internasional dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk memperkuat teknologi informasi kita. Kemudian dari sisi kemampuan kita di dalam melakukan riset dan pengembangan juga sangat perlu untuk kita perkuat. Kita tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar, menjadi konsumen teknologi. Tapi kita harus jadi bagian dari kreator, bagian dari pencipta teknologi. Karena selain menyiapkan SDM di bidang software, juga kita perlu untuk memperkuat produk-produk merah putih. Jadi saya sampaikan, kita sudah memproduksi BTS merah putih di tahun kemarin. Dan tablet merah putih juga sudah dihasilkan. Sekarang kita sedang mengembangkan laptop merah putih. Kita harus menghadirkan industri semikonduktor di Indonesia untuk kita melahirkan Indonesia sebagai produsen alat-alat teknologi informasi. Tidak hanya sebagai pasar. Nah ini semua membutuhkan kerjasama, kolaborasi, bergandingan tangan antara perbuatan tinggi, dunia usaha, dunia industri, dan para megang kebijakan. Melalui kolaborasi kerjasama itulah, maka Indonesia yang akan lebih baik ke depan, yang tidak lagi simetris akan bisa kita hasilkan, bisa kita wujudkan akses yang inklusif, akses pada teknologi informasi yang inklusif, serta kemampuan kita untuk membangun kedualatan kita di dalam teknologi informasi dan telekomunikasi. Semoga dengan upaya tersebut, kita akan bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama ke depan, membangun Indonesia yang inklusif untuk Indonesia yang maju yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih pada CIPS yang telah mengemarakan acara ini. Semoga acara ini bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran solutif untuk bisa kita inklementasikan untuk kemajuan bangsa ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak kepada Profesor Insunyir Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang sudah memberikan wawasan lebih lanjut mengenai pentingnya akses teknologi yang inklusif agar dapat menciptakan SDM unggul di Indonesia terutama dalam mendukung pemulihan pasca pandemi. Sesi tersebut akan menjadi pembuka diskusi dua sesi paralel kita pada hari ini yang akan diadakan pukul 13.45 yaitu sesi 12A dengan judul Masa Depan Pendidikan Pembelajaran dari Pandemi dan Peran EduTech untuk Pengembangan SDM dan sesi 12B dengan judul Memberdayakan Konsumen Digital dalam Ruang E-Commerce yang Inklusif. Silakan untuk langsung memilih salah satu sesi tersebut untuk diskusi selanjutnya melalui halaman agenda di platform konferensi DigiWeek. Berikutnya sampai jam 13.45 siang nanti masih ada kesempatan untuk melanjutkan networking Anda dengan partisipan lainnya. Bagi yang masih belum jelas mengenai cara pemakaian swap card juga akan ada video tutorial yang akan ditampilkan untuk disimak lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di pukul 13.45 siang. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.